Ya bisa dilihat sahabat kompas.com saat ini memang keamanan dan sistem pengamanan di depan gedung KPU ini mulai diperketat Terlihat pemasangan barrier di posisi tertentu untuk mengantisipasi adanya masa dari pendukung paslon yang bakal hadir ke gedung KPU ini Sebanyak 4.266 personel gabungan dari Polri dan TNI dibantu Satuan Polisi Pamong Keraja Dan dinas perhubungan bersiaga mengamankan unjuk rasa warga di kantor KPU RI Jakarta Pusat Rabu 24 April 2024 Personel gabungan TNI Polri disiagakan dan ditempatkan di beberapa titik lintasan masa yang akan menyampaikan pendapatnya di kantor KPU RI Kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta Ya bisa dilihat sahabat kompas.com saat ini memang keamanan dan sistem pengamanan di depan gedung KPU ini mulai diperketat Terlihat pemasangan barrier di posisi tertentu untuk mengantisipasi adanya masa dari pendukung paslon yang bakal hadir ke gedung KPU ini sahabatontak.com Dan pihak kepolisian sudah menyediakan personel gabungan sebanyak 4.266 personel untuk menjaga kantor KPU Bilang penutapan atau penutapan presiden terpilih Prabu Gibran Nah sahabat kompas.com bisa dilihat Ini memang ada pembateh Barrier yang memisahkan untuk media Yang ingin mengambil gambar kedatangan atau Yang ingin stand by di depan untuk mengambil kedatangan sahabat kompas.com Untuk arus lalu lintas Jalanan yang ada di depan gedung KPU ini atau jalan lima bonjol Emang ditutup total Selama acara Tidang Tleno Penetapan Presiden Terpilih Kilpres 2024 Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih.